Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vila terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Boy, kalian tau gak sih? Sebenernya, nih Di ban itu, ada kode-kode rahasia Yang perlu kita ketahui Ya kan? Ya sebenernya dibilang wajib-wajib banget sih Enggak juga ya, lo tinggal dateng aja ke toko bang Mau ganti ban, pasti dikasih sesuai dengan mobil lo Cuman, menurut gue kayaknya gak ada salahnya Kalau gue harus berbagi, gimana sih cara baca kode ban yang tepat gitu ya Jadi buat temen-temen mau ganti ban nantinya juga Gak ditipu beke lah atau apa segala macemnya gitu ya Jadi di video kali ini gue akan memberitahu Gimana sih cara ngebaca kode ban yang baik dan benar Asik dan benar gak tuh Yaudah, langsung aja ya Ini kebetulan, ini yang udah gue pegang Ini salah satu ban yang dikeluarkan oleh pabrik Yang ada di Indonesia yaitu dari PT Elang Tire Eh, Elang Perdana Ini Aselera Aselera yang tipe PHIR Kebetulan yang kita pegang, oke Nah, mana ya Biasanya kalau temen-temen lihat di ban Maksudnya ditanyakan Eh, bannya pakai ukuran berapa gitu kan Nah, dia salah, begini Bannya pakai ukuran berapa, nah Ini Biasanya temen-temen bisa tinggal lihat aja Di dinding dari si bannya Ini dinding ya Dinding atau bahasanya sidewall Biasanya Bahasa otomotifnya sidewall Atau dinding ban Oke Disini ada keterangan 195 Garis miring 50 R 16 84 V Nah Apa sih artinya Nah Sekarang akan coba gue jelasin satu persatu dengan Singkat dan padat nih Oke Yang pertama Dari 195 195 itu Adalah Ininya bro Ini dia Lebar dari si ban ini Biasanya diukur menggunakan milimeter Jadi Dari titik sini Terluar sampai paling dalam itu 195 Milimeter Nah Itu macam-macam tuh Ada 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 285 295 Nah Cuman yang gue heran Kenapa ujungnya harus 5 Gitu kan 195 Gitu 185 Gitu Gak ada yang bulet 180 Gitu Gak ada Gak tau kenapa Kalau ada yang tau boleh jawab di kolom komentar ya Nah Ini kebetulan Ban yang kita pegang Ini memiliki diameternya 195 Nih Ya Nih Dari yang pertama 195 Adalah Lebar Ban nya Oke Nah ini nanti akan menentukan Seberapa Bersinergi dengan si velg nya Velg nya pakai lebar berapa nih Pakai lebar 6.5 Atau lebar 7 Atau 7.5 Ya Loh Emang ngaruh bang Ngaruh banget boy Jadi kalau lo pakai Misalnya Contoh nih Lo pakai 195 Di Lebar 6.5 Iya Dia akan Pas nih ukurannya Tapi ketika lo pakai di 7.5 Dia akan Narik Atau Ban nya akan beruntuk Kayak donat Iya Atau istilahnya Donat ya Apalagi lo pakai di Lebarnya 8 Wah Pasti narik banget bro Kayak gitu ya Jadi Harus disesuaikan juga Dengan lebar velg kalian Berapa Oke Terus Apa sih Keuntungannya Menggunakan ban yang lebih lebar Contohnya Perbedaan pakai 185 Sama 195 Sama 205 Semakin tapak yang menjadi lebar Yang pasti yang pertama Yang pasti akan teman-teman rasain Itu adalah Mobil akan menjadi lebih Napak Karena semakin banyak Apa namanya Ban Permukaan ban yang nempel ke asfal Handling nya akan lebih enak Kekurangannya apa bang Kekurangannya Beloknya pasti akan jadi Lebih berat dikit Tapi kalau misalnya Lo rasa-rasain sih Kayaknya gak akan berasa-berasa banget Kecuali lo rubahnya Dari 195 Ke 285 Wah itu Gau banget kan Pasti akan berasa Tapi kalau misalnya naik-naik Cuman Dari 185 Ke 205 Ke 215 Itu masih Gak begitu berasa lah Yang pasti Kalau gue sih Lebih Lebih ngerasa safety Kenapa ya Karena tadi Semakin banyak Ban Tapak ban yang nempel di asfal Otomatis apa Mobil akan menjadi lebih Safe Jadi gak usah ragu Gak usah takut Apalagi kalau misalnya Lagi kata Aquaplaning Itu kan lagi kena Kubangan air Genangan mantan Eh Genangan air maksudnya Mobil akan lebih stabil Terus yang kedua Kita lihat disini ada 50 Oke Nah Ini Sebenarnya itu adalah Rasio Rasio Persentase dari Si lebar Bannya Jadi bukan 50 disini Bukan 50 mm Bukan Tapi rasio dari 195 Nah itu adalah Merupakan ketebalan Dari Ban tersebut Nah ketebalan ban juga Macem-macem Dari 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Ada juga Ya kan Tergantung sama Kebutuhannya Perbedaannya apa bang Pakai ban yang tebal Sama ban yang tipis Nah ini penting Buat kalian harus tahu Oke Jadi gini Velg itu Bisa dibilang Harusnya Dibuatan produsen itu Pasti udah kuat Ya cuman Kalau misalnya Velg langsung dibenturin Ke aspal Kan gak mungkin kuat dong Makanya itulah gunanya ban Nah semakin tebal Ban yang kalian pakai Kekuatan velg itu Akan semakin bertambah Nah ngerti maksudnya Yes Jadi kalau semakin tipis Ban yang lo pakai Pasti Velgnya Juga akan Lebih gampang rusak Ya contohnya nih Lo pakai ban Tebelnya 35 Sama ban yang tebelnya 50 Ketika kena lubang Yang 35 itu punya Potensi Untuk Entah pecah ban Ban yang keluar dari Velg Atau Peang Velgnya Ya Jadi kalau misalnya Mau ganti ban Pastikan Ketebalan bannya pun Disesuaikan dengan Kebutuhan kalian Oke Terus kelebihan lainnya Adalah Semakin tebal Bannya Kenyamanannya pun Juga semakin enak Semakin empuk Ya Karena kalau semakin tipis Bannya Ketika ada guncangan Atau segala macem Itu pairnya tuh Mainnya tuh Berkurang Gitu Jadi kalau lo masih Nyari mobil Untuk nyari nyaman Aduh pengen nyaman Gini-gini Lebih baik cari Ban yang tebal aja deh Gitu ya Jadi jangan jauh-jauh Dari ukuran standarnya Oke Terus selanjutnya R R disini Banyak yang Bilang R itu kan maksudnya Ring ya bang Awalnya gue juga mikirnya gitu Tapi sebenarnya Ini artinya Ini bukan ring Ini adalah jenis bannya Jenis ban itu Ada macem-macem Salah satunya adalah Ini radial Radial ini Kalau gak salah Yang sekarang Mostly orang udah pake radial sih Biasanya Yang berbeda itu Untuk ban-ban truk Segala macem Ada beda sendiri Nah R ini adalah Artinya radial Jadi bukan ringnya Selanjutnya ada 16 16 disini adalah Diameter dari Bannya Oke Ini jangan sampe salah Apalagi buat temen-temen Yang kalau misalnya Beli velg sama ban itu Online Lo beli velgnya ring 15 Beli bannya ring 16 16 Kakak bakalan masuk Sumpah Gak bohong gue Gak bakalan masuk Atau gak dibalik Lo beli velgnya ring 16 Bannya lo beli ring Ring 15 Gak bakalan masuk Sampai tua juga Gak bakalan masuk Itu bannya Gak bakalan kepake Makanya jangan sampe Salah beli Oke Pahami dari sekarang Oke jadi Kalau emang velg lo ukuran 15 Beli bannya untuk ring 15 juga Velg lo ring 16 Beli bannya ring 16 juga Oke Terus selanjutnya Nah ini Dua kode terakhir ini Cukup Cukup Apa ya Cukup fatal nih Banyak yang gak ngerti Dan Gak tau gitu Ntar ujung-ujungnya nyalahin di bengkelnya lagi Nah selanjutnya Disini ada tulisan 84 84 disini Itu adalah yang kita sebut dengan load index Ya load index itu adalah Bobot maksimal Yang bisa ditahan oleh satu Ban ini Oke Nah ini macem-macem Ada 60 65 70 71 72 80 81 82 84 99 Kalau gak salah Sampai 100 deh Kalau gak salah lupa gue Nah itu udah macem-macem Tapi yang normalnya Yang biasanya Kita biasanya jual Accelera itu Ada dia di 84 84 itu Berarti bobot maksimal Yang bisa ditahan Itu adalah 500 kilo per ban Berarti kalau satu mobil berapa? Ya betul sekali 2000 kilogram Atau sebesar 2 ton Nah itu bobot yang bisa ditahan oleh ban tersebut Oke Misalnya mobil kalian Nih temen-temen harus tau Mobil Eropa itu biasanya lebih berat dibandingkan mobil Jepang Oke Jangan sampai Kalian pakai ban yang tidak sesuai dengan bobotnya Pakainya yang 66 Yang cuma cukup bobot 250 kilo ya Kalau gak salah Lupa gue Nanti coba dilampirin dia ada load indexnya disini Untuk lebih lengkapnya Oke Jadi Beli sesuai dengan kebutuhan Ya biasanya sih Kalau misalnya untuk mobil-mobil harian sih Sebenarnya 84 ini udah cukup Lebih dari cukup sih Ya Nah ini dia beda ring Nanti akan beda lagi Ini ring 16 Nanti ring 17 ada lagi Ini Ini ring berapa ya? Bentar ya gue cek ya Ini kebetulan aselera juga nih Ini Ring 17 Jadi Lebih tinggi Berarti bobot yang ditahan bisa lebih besar dibandingkan si ban ini Oke Selanjutnya Dan yang terakhir nih Kode yang terakhir Yaitu adalah V V disini Ini adalah Maksudnya adalah speed index Batas maksimal kecepatan yang mampu ditahan oleh ban ini Oke Penting sekali Jangan sampai salah Lo minjem mobil orang Nggak lihat bannya Nggak tahu apa-apa Tiba-tiba dibawa batbut 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 Dhar Meledak Jadi apalagi Kalau misalnya suka menjem mobil orang nih Lihat dulu bannya Pastikan Nah Sebenarnya paling aman itu di V V ini paling aman Kenapa? V ini V itu kodenya Kalau nggak salah Bisa nahan bobot Speednya itu sampai 240 km per jam Nah 240 km per jam Kayaknya itu mobil udah Kenceng banget ya Iya Brio aja nggak bisa tuh Brio aja kalau Kondisi standar dari dealer itu Dia di 150 km kan Eh 150 km per jam Ini V ini bisa nahan sampai 240 Sedangkan yang di belakang gue PHIR juga Cuma beda ring Ring 17 Dia di W Nah Di W itu beda lagi VW W itu kalau nggak salah Sampai 260 km per jam Oke Nah sama ini yang terakhir Aneh ya Kita cari dulu Sini Satu dua tiga Nah selanjutnya ini yang terakhir Ini adalah kode produksi ban Oke Penting Ya Kalau yang tadi-tadi kayaknya Lo nggak hafal Nggak apa-apa deh Tapi kalau untuk yang ini Afalin Supaya kalau lo beli ban Nggak Kena tipu Karena jujur Jujur banget Gue belum lama ini ketipu Lagi beli ban Masa Aldirais beli ban Ketipu ya Iya bro Soalnya beli bannya ban motor Gue kemarin beli ban motor Ternyata gue dikasih ban Tahun 2017 Atau 2018 Lupa gue Untungnya Tokonya mau Apa ya Mau Tuker gitu kan Minta maaf gitu Maaf mas Itu ternyata salah kirim stok Terserah lah Tapi udah diganti dengan yang tahun baru Oke Disini ada 4 angka Ya contohnya Disini ada tulisan 5022 Oke Ini kita bagi menjadi Dua komponen Dua di depan Dua di belakang Dua di depan ini 50 itu tandanya adalah Minggu ke 50 Oke Sekarang kalau misalnya kita lihat Satu bulan itu rata-rata ada 4 minggu 4 kali dua Seberarti ada 48 minggu Tambah yang lebih-lebihannya Mungkin ada 6 ya Pernah lebih ada 56 minggu Selama 1 tahun Nah ini Ban yang diciptakan Pada minggu ke 50 Berarti kurang lebih pada Bulan November atau Desember November atau Desember Di tahun Nah dua angka di belakangnya ini Adalah tahunnya Dua-duanya adalah tahun Di tahun 2022 Jadi ban ini diciptakan Di minggu ke 50 Tahun 2022 Nah Ya itulah beberapa kode-kode ban Yang mesti kalian ketahui Ya minimal untuk menjadi Pengetahuan dasar kita aja Jadi supaya gak Gampang di Apa ya Dibodohin lah Ya kan minimal Minimal lo sendiri tau Apalagi buat kalian yang tadi gue bilang Suka menjem mobil orang Oh mobil kenceng nih Ya kan Gak taunya ban yang dia pake Ini ban bukan untuk ngebut Ban yang cuman bobotnya Cuman untuk speed 160 km per jam Lo bawa 200 Bisa meledak Oke Ya Yang pasti Kalau misalnya kalian udah mau ganti ban Segala macem Kalian bisa dateng ke seluruh Officer HSR Kalau kalian gak ngerti Nanti karyawan kita Staff kita yang ada di bengkel Itu pasti akan ngejelasin juga Sama kalian Sub indo by broth3rmax